Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menilai mustahil mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan berpasangan lagi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menilai bahwa kemungkinan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan berpasangan kembali dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 sangatlah mustahil. Menurut Ahmad Riza, hal tersebut akan sulit terjadi karena Sandiaga masih menjabat sebagai Menteri hingga Oktober 2024 yang akan menghalanginya untuk terlipat dalam Pilgub Jakarta secara penuh. Ahmad Riza menyebut bahwa Anies masih memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya dalam Pilgub Jakarta. Pilihan tersebut membuka berbagai kemungkinan bagi Anies untuk memilih sosok lain yang akan mendukungnya secara efektif dalam menjalankan visi dan misinya untuk Jakarta. Itu sah-sah saja, tapi saya pribadi rasanya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Mas Sandi kan sekarang Menteri dan berakhir sampai Oktober. Saya kira ada pilihan lain, bukan Mas Sandi untuk. Di sisi lain, politisi PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya bahwa PDIP tidak perlu memaksa dukungan terhadap Anies Baswedan jika memang tidak ada kecocokan. DPD-PDIP Jakarta telah mengusulkan beberapa nama termasuk Anies kepada DPP. Ganjar menjelaskan bahwa setiap kandidat kepala daerah yang mendaftar di PDIP harus melalui berbagai proses seleksi yang ketat. Ganjar menekankan bahwa rekrutmen di PDIP perjuangan selalu terbuka, baik untuk kader internal maupun non-kader yang ingin mendaftar. Proses seleksi tersebut mencakup beberapa tahap, mulai dari pendaftaran hingga seleksi akhir, yang akan mempertimbangkan berbagai aspek dari setiap kandidat. Ganjar berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kandidat yang terbaik. Namun jika pada akhirnya tidak ada kecocokan antara PDIP dan Anies, Ganjar menyarankan agar tidak perlu dipaksakan. Sosok Pak Anies sendiri kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Terima kasih dan sampai jumpa.